Ekonomi Indonesia di semester 2 di tahun 2020 ini diperkirakan pertumbuhannya negatif. Dan karena 2 semester negatif, hal ini bisa dikatakan masuk ke dalam resesi. Resesi karena efek COVID banyak yang melumpuhkan sektor produksi dan mengakibatkan PHK besar-besaran. Juga PHK karena efisiensi yang ditemukan pada perusahaan bahwa work from home bisa jalan dengan cukup efek. Efeknya, sekarang banyak organisasi yang memiliki bisnis bagus walau di masa COVID melakukan efisiensi dengan pengurangan jumlah karyawan. Strategi work from home dilanjutkan serta mengurangi ukuran kantor yang pandinya 3 lantai di pusat kota hanya tinggal 1 lantai sekarang. Misalnya, PHK menjadi bertambah. Masalah pertama karena bisnis kepukul COVID. Masalah kedua efisiensi. Dan melihat salah satu new normal adalah pengurangan jumlah kantor serta jumlah karyawan. Inilah 6 juta pengangguran baru tercipta semester 2 tahun ini. Efek pengangguran kita semua tahu, yaitu membuat daya beli turun. Untuk survive secara pribadi, untuk bisa bertahan hidup secara bisnis di tahun ini dan di tahun depan memerlukan terobosan yang brilian. Saat ini ketika badai besar, kita semua merasakan badai yang sama, gelombang dasyat yang sama. Namun kita bisa pastikan bahwa setiap kita berada di kapal yang berbeda. Kemampuan pengendalian, keputusan, tindakan Anda di kapal tersebut menentukan Anda masih berada di posisi atas, keluar dari masalah menjadi yang terdepan, atau tergulung obak besar. Untuk survive dalam gelombang badai besar ini, kemampuan nakoda mengubah layar adalah seni bertahan hidup menaklukkan badai dan menjadi terdepan. Bersama buku Ubah Layar di tangan Anda, kita mengaruhi perjalanan yang menantang, berat, serta penuh masalah yang tidak satu orang pun di dunia ini yang pernah merasakan seperti apa yang kita saat ini manusia modern sedang rasakan. Buku ini bukan menceritakan pengalaman masa lalu. Buku ini adalah buku bagaimana mengendalikan layar kehidupan. Mardi Buowi, sang penulis, dalam masa Covid ini, sejak Maret hingga saat ini, Juli, kita semua tahu badai yang dihadapinya berlapis. Bukan saja tekanan bisnis, namun hater, buzzer, menyerangnya. Diubah layarnya dengan usaha keras, yang membuktikan satu hal, followernya naik 1,2 juta di semua platform. IG, FB, Youtube menjadikan total mendekati 3,5 juta followernya. Dan tingkat engagementnya tinggi, 35%, artinya 35% followernya aktif memberikan beragam macam respon. Terlepas dari respon positif atau negatif, namun algoritma sosmed adalah melihat adsense-nya tinggi, yaitu engagement. Pendapatannya dari dunia digital naik hampir 100%. Sebuah bisnis lain lagi yang dipersiapkan sejak 9 bulan yang lalu, diluncurkan 20 Mei 2020 ini, tepat di tengah Covid, mendapatkan respon positif. Sudah lebih 100 ribu member hingga saat ini dan bertumbuh stabil. 3 ribu akun per hari, itulah di naran. Kedepan, tantangan masih besar, masih berat. Dan ini menjadikan medan pembuktian bagi sang penulis yang bukan hanya seorang yang memberikan wacana. Penulis adalah pelaku bisnis, pelaku aktif membangun bisnis. MUP memberikan kepada sahabat semua sesuatu yang dia jalani. Apa rahasianya, apa jurusnya, apa mantra-nya. Ubah layar tersedia untuk Anda sahabat semua.